Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT bersama Dinas Perhubungan BISOP Jawa Barat Jabar dan Polda Jabar menemukan kejanggalan mengenai bus Putera Fajar yang terlibat kecelakaan maut di Cheater, Suban, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei 2024. Bus Transputera Fajar itu mengangkut rombongan studitor pelajar SMK Lingga Kencana Depok Sabtu 11 Mei 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan sementara KNKT menemukan hal ganjil dibalik cantiknya tampilan luar bus mau Transputera Fajar tersebut. Ternyata bus itu merupakan bus zaman dahulu atau jadul biasa yang telah dimodifikasi. Padahal, tampak dari luar, bodi bus begitu bagus layaknya bus higidek terkeluaran terbaru, mobil tersebut terbuat tahun 2006. Terlihat dari rangka besi sasisnya buatan pabrikan Hino, ujar kabit lalu lintas di Sub Suban, Jamaludium. Senin 13 Mei 2024, dikutip dari teribu njabar.n kepada awak media. Senin 13 Mei 2024, bus mau Puter Fajar merupakan bus jadul tahun 2006 yang disulap jadi higideker. Tampak dari luar tampilannya seperti mobil keluaran baru. Tapi dalam nyanya jadul katanya, selain itu, bus Putera Fajar itu hingga saat ini juga belum melakukan uji IKIR atau izin angkutan dan status lulus uji berkala. Padahal, uji IKIR termasuk hal penting yang perlu dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Salah satunya pada moda transportasi bus, sebagai tanda kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Tujuannya, untuk keselamatan dan kenyamanan saat perjalanan. Mobil bus mau tersebut juga sampai saat ini belum uji IKIR. Padahal masa uji IKIR sebelumnya sudah habis pada pertengahan tahun 2023 lalu. Imbuhnya tak hanya itu, KNKT juga mengungkapkan pemicu kecelakaan bus trans Putera Fajar di Suban tersebut karena dua hal. Penyebab kecelakaan maut itu adalah adanya kebocoran gas atau angin dan oli di bagian pengereman. Hasil sementara pemeriksaan tim KNKT dan di Sub, serta mekanik dari HE0, di bagian pengereman ditemukan terdapat kebocoran gas atau angin dan oli, kata Jalamuddin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!